ah anjir, gila ini misinya dimana dah dari tadi gue ada jalan ngikutin beta tapi gak ketemu-ketemu misinya coo lagian ini end siapa sih ngasih misi di tengah-tengah laut gini gak jelas amat dah yaudah gue yakin ini pasti tinggal gitu nih waktu gue kelas 3 SD gue dibeli komputer sama orang tua gue orang tua gue sih ingin aja buat sekolah ya tapi ya jujur aja gue pengen pake buat main game pas pertama kali gue punya komputer kan itu kayak langsung diinstalin banyak game jadul ya sama yang jadul komputernya nah salah satu game jadulnya ya GTA San Andreas gue main game ini tuh hampir setiap pulang sekolah dulu temen-temen gue dikelaskan juga banyak yang main di game ya terus pas istirahat tuh kita kayak ngobrolin cerita gamenya cara dapetin pesawat, helikopter terus kayak mitos-mitos gamenya gitu dan buat game jadul cerita gamenya tuh main bagus gitu kita main sebagai CJ Carl Johnson atau ya orang Indonesia suka amang gila ya jadi ceritanya tuh kita pengen balik ke Los Santos setelah kerja dan tinggal 5 tahun di Liberty City soalnya keluarga kita yang isinya gangster semua itu ngabarin kita kalo misalkan emak kita tuh udah pelukan sama akar pohon jadi ya kita pengen balik buat ngubur dia lah nah setelah gue turun dari pesawat gue naik taksi kan buat balik ke rumah gue yang lama dan ketemu sama keluarga gue tapi gue tuh diberhentiin gitu sama polisi bejat di tengah-tengah jalan heran gue kok banyak banget ya polisi-polisi korup akhir-akhir ini apa gara-gara bosnya baru dapet diskon ya kemarin jadi ya ternyata ini polisi namanya Tenpenny dan dia sebenernya salah satu kenalan kita tapi ya dia benci aja gitu sama gue dia ngejelasin semenjak kita pergi tuh geng kita yang namanya Grove Street itu udah ancur banget dan sekarang Los Santos itu tuh dikuasain sama geng rival kita geng Balas dan karena ini polisi benci banget sama gue gue gak tau kenapa gue tuh di drop off di tengah-tengah wilayah geng musuh si Balas ini dan karena gue tetep harus ke rumah gue yang lama buat ketemu keluarga dan cuman ada sepeda di depan gue jadi abis sampe di rumah kita yang lama kita ketemu dan hampir dikirim ketemu sama emak kita lagi sama Big Smoke temen lama dan salah satu anggota geng kita jadi ya ternyata keluarga sama temen kita yang lain tuh udah ada di kuburan ya dan ya gue sama Big Smoke jalan dari rumah ke sana sampai disana tuh ya kita ketemu sama Rider temen lama kita yang lain terus Sweet abang kita dan Kendall ada kita kebanyakan orang tuh pada seneng-seneng aja ya liat gue balik cuman abang kita si Sweet aja yang agak kesel gitu soalnya dia ngeliat kayak kita tuh selama ini ninggalin mereka gitu kan kayak geng kita Grove Street sekarang udah ancur dan lemah banget terus kayak sekarang emak kita di Sekai jadi ya dia bombastic side eye aja gitu ngeliat gue dan abis balik dari kuburan gue berjanji lah sama temen dan saudara gue kali ini gue gak bakal ninggalin mereka lagi gue bakal bantuin Grove Street jadi geng yang kuat lagi dan gue bakal cari siapa yang bertanggung jawab bikin emak gue ketemu sama YME jadi ya gue mulai dari jalanin misi buat bantu Grove Street jadi geng kuat lagi gue ngerusakin graffiti geng musuh sama Sweet gue belajar dor doran sama Big Smoke terus gue juga kayak ngisengin tempat pizza gitu sama Rider salah satu hal yang gue demen banget dari GTA San Andreas tuh ya Grove Street itu berasa kayak keluarga gitu gamenya ini tuh gak cuman fokus dor doran terus bikin geng kita kuat aja tapi gamenya ini tuh juga pengen lu kenal dan peduli sama karakternya gue inget ada misi yang cuman kayak kita nganterin geng kita beli makan barang aja gitu sama Sweet, Rider, sama Big Smoke gue beli yang nomor 9 deh tapi ya tetep fokus kita tuh ngebangun ulang geng kita biar jadi geng kuat lagi di Los Santos satu misi gue inget gue ini agak kesel gitu sama misinya dulu gue sama Big Smoke lagi ngejar anggota geng musuh kan dan mereka tuh kayak naik ke atas kereta gitu dan Big Smoke nyuruh gue ngejar mereka pake motor dan dia gue bonceng nembakin gitu dari belakang cuman ambulasi Big Smoke tuh kayak burik kelewat burik gitu ya dan gue ada kali ngulang misi 20 kali lebih tuh gara-gara Big Smoke tuh nembaknya gak bener gitu jaraknya udah tinggal 1 meter musuhnya di depan, tembakan di tangan pelurunya ke wartek dongkrong dulu dan gue inget gue yang waktu itu tau beberapa cheat GTA ya bener-bener tergoda gitu pengen daripada gue nungguin Big Smoke yang nembak gue ketik di keyboard jump jet muset dah dari tadi kita dikejarin akhirnya hilang juga ya tuh dua orang iya anjir gak ada capek-capeknya kali ya eh bunyi apaan tuh tapi ya enggak lah jadi ya abis gue jalanin banyak misi geng kita Grove Street ini tuh mulai balik jadi geng kuat lagi gue bahkan berhasil bikin aliansi antara Grove Street sama geng Various dan kepala geng ini tuh namanya Cesar dia pacarnya Kendall oleh kita dan si Sweet yang awalnya gak demen sama gue ngeliat gue ngebantu-bantu bikin geng kita jadi kuat lagi dia akhirnya seneng lagi gitu sama gue dan suatu hari dia kayak ngumpulin semua anggota geng kita kan dia kayak ngerencanain mau dor-doran gitu sama geng Balas geng rival terbesar kita buat ngerebut Los Santos dan gue sebagai anggota geng dan saudara yang setia ya ikut lah cuman abis selesai meeting tiba-tiba gue ditelepon nama Cesar pacar adik gue dan gue disuruh dateng ke lokasi dia gue awalnya gak mau ya soalnya ya kan kita lagi siap-siap jadi ya kan kayak gak ada waktu aja gitu tapi dia bilang ini tuh kayak penting dan urgen banget jadi ya yaudah lah ya sampai di tempatnya Cesar gue disuruh sembunyi, diem, dan fokus ke depan sama dia dan awalnya cuman muncul kayak anggota geng Balas doang dan gue mikir kayak ya oke geng Balas terus ya kenapa gitu ini kan wilayah mereka tapi abis itu muncul Big Smoke, Rider, sama polisi bejat yang ada di awal video tadi dan ternyata mereka tuh udah berhianat dan kongkali-kongan sama Balas dan polisi bejat tadi buat ngejebak gue sama Sweet gue kaget kelewat kaget gue gak expect banget ini sumpah padahal Rider sama Big Smoke tuh itu kayak dua karakter paling favorit gue gitu dan abis tau ini gak pake lama gue suruh Cesar buat bawa candle ke tempat yang aman dan gue langsung ngebut ke tempatnya Sweet dan ternyata bener aja Sweet ini dijebak dia tuh udah luka parah dan dikerumunin sama Balas dan polisi dia langsung nyuruh gue buat kabur tapi tidak justru inilah momen karakter utama gue satu lawan 100 rakyat kecil melawan penguasa disinilah gue akan membuktikan kemampuan gue jadi tidak Sweet maaf aku tidak akan lari kau tonton saja saudara gue akan ku bantai jadi abis gue kalah dan ditangkep polisi gue dibawa ke tengah-tengah gunung sama polisi belja tadi yang namanya Tenpenny dia bilang gue gak bakal dimasukin penjara sama dia setelah dia pengen gue kerja sama dia buat ngelakuin kerjaan kotor dia lah Cih tidak akan oh iya by the way si Sweet kita tangkep dan kalau lu gak terima kerjaan dari kita bakal kita kritikin sampai dia pindah alam Cih baiklah oh sama geng lu Grove Street dan kita bubarin dan lu gak boleh datang ke Los Santos lagi Cih mongseh jadi ya sekarang gue terdampar di tengah-tengah pegunungan geng gue udah bubar temen gue sendiri mengkhianatin gue ancur sudah hidup saya tapi untung aja gue inget kuat seorang bijak ketika hidup lu lagi ada di bawah yaudah sih Justin Bieber jadi ya untungnya si Cesar sama Kendall itu aman dan si Cesar kontak gue kalau dia punya sodara yang tinggal di daerah gunung sini dan gue dikasih alamatnya dan ya daripada gue gak punya tempat tidur kan ya tapi pas gue samperin ternyata saudarinya Cesar ini itu cewek yang namanya Catalina dan nih cewek tuh kurang stabil kalau cewek biasa mensnya itu 30 hari sekali dia tuh kayaknya 30 menit sekali gitu kayak dia marah-marah terus terus kalau ngomong teriak-teriak chill gitu chill kalau kata orang ini dia tuh santuy gitu neng santuy selama gue bareng dia gue ngebantuin dia nge-haze tempat-tempat random aja gitu dan gue kayak dipaksa ngebantuin polisi bejet tadi juga ya dan ternyata dia tuh punya bisnis jualan obat obatan yang gak bisa kalian beli di apotek gue jujur kesel banget sama nih polisi rider sama Big Smoke cuman ya sekarang ya gue lagi gak bisa ngapa-ngapain lah ya cuman gak lama kemudian si Catalina ini ngajakin gue ikut balepan kan dan salah satu orang yang ikut balepannya itu itu tuh kepala mafia Cina di kota San Fiero namanya Uzi dia nantang gue kalau seandainya gue menang balapan sama dia itu dia bakal ngasih gue garasi di kota San Fiero dan wow gitu ya dia dapet garasi tapi ya jujur aja ya motivasi terbesar gue tuh bukan dapet garasi di kota sebelah tapi ya supaya gue gak usah hidup bareng makhluk itu cuman masalahnya misi balepan itu salah satu misi yang gue paling benci dulu sama kayak misi kereta tadi ya itu misi gue ngulang-ngulang-ngulang terus soalnya rasanya tuh kayak si Uzi ini tuh pake F1 dan gue tuh pake bomb-bombkar tau gak gak adil banget mobilnya terus mana ada pake dikejar sama polisi juga kan sambil balepan di misinya tapi ya setelah nyoba berkali-kali akhirnya menang juga dan si Uzi ini beneran dia ngasih kita garasi abis menang dan gue akhirnya bisa pindah ke San Fiero dan gak usah tinggal di gunung bareng nenek lampir lagi jadi sampe di San Fiero garasi yang tadi gue jadikan tempat bisnis Kendall sama Cesar pindah kemari karena lebih aman terus karena gue ada koneksi sama bos mafia Cina tadi setelah gue ngebantu dia nyelesain beberapa hal gue dikasih bagian dari bisnis dia juga polisi budgetnya juga udah gak bisa terlalu ngusih kita lagi ya dan meskipun kita belum bisa balik ke Los Santos lagi sekarang hidup kita udah jauh lebih bagus lah tapi gak lama gue tinggal di San Fiero ini gue dapet kabar kalau rider orang yang udah ngehianatin Grove Street ngehianatin Sweet ngehianatin gue lagi ada di kota ini jadi ya gue sebagai temen yang baik pengen bertamu lah mau reuni kangen udah lama gue sama Cesar samperin tempat dia dan abis dordoran sengit banget dia kalah terus dia nyoba kabur ke laut pake kapal gitu ya tapi gue kejar dan akhirnya gue berhasil ngalahin satu orang yang udah ngehianatin geng Grove Street ini dan sekarang tinggal Big Smoke abis gue ngalahin rider gue di kontak sama orang namanya Toreno dan ternyata dia tuh kayak agen FBI dan setelah dia ngeliat gue ngalahin rider dia tertarik buat kerjasama sama gue dan dia tau kalau si Tenpen ini tuh polisi bejak dan dia bisa ngebantuin gue ngebebasin Sweet dan bikin gue bisa balik lagi ke Los Santos kalau gue mau ngebantuin dia dan gue pengen itu semua oke Toreno lu orang butuh bantuan apa? gampang sih cuman bantuan kecil aja kayak ini tuh anak SD baru lulus kuliah juga bisa oke oke jadi gue pengen lu buat nyuri jet tempur dari markas militer dan terbangin tuh jet tempur ke tengah-tengah laut buat hancurin kapal tempur mata-mata neger lain jadi abis ngakuin itu semua Toreno pegang kata-katanya dan si Sweet dibebasin dari penjara kebejatannya si Tenpen ini juga udah diungkapin ke publik dan sekarang dia jadi buruanan lah dan sekarang kita bisa balik lagi ke kota utama kita Los Santos balik di Los Santos gue akhirnya bisa jemput si Sweet lagi setelah lama banget gak ketemu dan pas gue ketemu dia gue langsung ceritain semua yang terjadi geng kita udah hancur dibubarin dan sekarang semua Los Santos punya balas tapi gak apa-apa gak apa-apa santuy karena sekarang gue punya bisnis di San Fiero gue punya koneksi sama mafia Cina pokoknya duit udah gampang lah sekarang mending kita pindah aja dari Los Santos sekalian let's go lah tapi si Sweet ini bukannya seneng karena sekarang kita udah punya duit punya kuasa dia malah marah karena menurut dia gue itu ngelakuin hal yang sama aja kayak 5 tahun yang lalu gue ninggalin mereka lah dia bilang gue gak ada bedanya sama Big Smoke gue ninggalin keluarga dan geng kita buat duit gitu dan gue aja bahkan udah lupa gitu kalau tujuan awal gue itu tuh buat nyari siapa yang udah ngirim emak gue kayak sekai dan oke gak salah sih meskipun sekarang si Sweet udah bebas sekarang geng kita udah hancur dan gue masih belum ketemu siapa orang yang nge-kill emak jadi ah gue coba bantu Sweet lagi kali ini kita mulai dari awal kita mulai dari daerah rumah kita yang lama yang sekarang udah jadi wilayah geng bales terus sedikit demi sedikit gue coba connect lagi ke temen-temen lama yang masih setia sama Grove Street dan gue mulai ngelawan bales lagi dan setelah berhasil ngerebut beberapa wilayah dari bales dan ngalahin beberapa petinggi mereka gue akhirnya dapet lokasinya Big Smoke dan inilah saatnya gue sama Sweet dateng ke tempat bangunan merkasnya Big Smoke awalnya Sweet pengen ikut juga tapi gue gak ngebiarin dia udah kali ini gue aja yang urus bro percayalah percaya kapan sih gue pernah gagal contohnya iya 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 udah gue mau pergi dulu ya bye bye sampai di dalem disitulah gue ngeliat si gendut gay tie Big Smoke dia udah nungguin gue dia udah pake armor dan siap tempur gue tembak dia dia tembak gue kita berdua saling tuker-tukeran peluru tapi tembakan gue jauh lebih akurat daripada dia dan gue masih inget dari dulu pas ngejar kereta ini orang emang gak berubah sama sekali aimnya burik dajat armor dia sedikit demi sedikit makin rusak dan perlahan tapi pasti gue pun berhasil ngalahin orang pengkhianat Grove Street yang terakhir dan sebelum dia pindah ke Isekai untuk bertemu waifunya gue tanya ke dia siapa yang ngekill emak gue dan dia pun akhirnya mengakui tenpeni tenpeni yang first block tenpeni kau polisi tapi gue gak usah pergi jauh untuk cari tenpeni karena gak lama kemudian gue ditodong sama tenpeni dari belakang ho ho tenpeni kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini ho 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 CJ jelas kau sudah tidak bisa lari lagi ho 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 tenpeni jelas sekali kau belum mengetahui teknik rahasia jadi abis gue kabur dari dia karena dia juga buronan sekarang dia juga kabur dari situ abis ngambilin duitnya Big Smoke dia kabur pake truk pemadam kebakaran tapi si Sweet gak pengen dia kabur jadi ya kita ngejar dia ke Delingo Santos gitu terus karena skill nyetir dia kayak Spongebob akhirnya dia nabrak jatoh dari jembatan dan berubah jadi pupuk tanaman dan akhirnya semua musuh kita kalah sekarang gue bisa balik ngurusin Grove Street dan bisnis gue dan ya begitulah salah satu game paling favorit gue GTA San Andreas dan tinggal satu misi lagi yang harus gue kerjain nih ngejar huruf N let's go oke ini gue ngomong endcard gak pake script gue pas lagi nge-record endcardnya sih gue lagi ngedit ya ini gue ambil ada minstun depan gue gue baru nge-rebus tadi saat gue belum makan jam 8 pagi tanggal 10 nih udah aduh gila maaf banget sumpah gue nge-uploadnya gue gak nyangka bisa selama ini bikin videonya dan ini tuh bener-bener video terberat yang pernah gue bikin background barunya banyak banget karakter yang mesti gue gambar banyak banget dan karena gue pake karakter CJ gue mesti gambar karakternya pake kaos juga kan asisten gue mesti gambar kayak gitu jadi ya lama kita bikinin ya sorry banget video depan harusnya harusnya sih lebih cepet ya mohon maaf dan gue gak bisa banyak ngomong juga soalnya bibir gue lagi seriawan dan aduh gila gue lapar gue harus makan mie instan gue dulu nanti dan yaudah deh kayaknya itu aja sih yang oh sama nanti gue hari Sabtu bakal live stream dan kalau video ini resepsinya bagus kalian suka dan ya nanti gue mungkin bakal bikin video soal game lain kayak minecraft terria segala macem jadi ya ntar gue liat dulu apa namanya reaksi kalian kayak gimana kalau video ini resepsinya bagus kalian suka dan ya nanti gue mungkin bakal bikin video soal game lain kayak minecraft terria segala macem jadi ya ntar gue liat dulu apa namanya reaksi kalian kayak gimana eh kalau gak hari Sabtu hari Minggu sih pokoknya abis video ini hari Sabtu gak hari Minggu gue bakal live stream terus apalagi ya ini gue jadi kayak ngelama-lamain durasi video aja ya yaudah itu aja yang mau gue humungin bye gue makan dulu selamat menikmati selamat menikmati